Halo, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi dengan saya di Putra Kamangpu Channel. Semoga kali ini saya dapat berjumpa dengan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, baik teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membuat satu buah tutorial tentang bagaimana cara kita akan mendesain satu buah kartu pelajar yang cantik di atas lembar kerja Microsoft Word. Saya akan membuat satu buah tutorial tentang bagaimana cara kita akan mendesain kartu pelajar yang sederhana namun tampilannya cantik di atas lembar kerja Microsoft Word. Oke, disini saya sudah buat salah satu contoh. Yang kita akan membuatnya sesuai dengan contoh yang sudah saya buat ini. Oke, tidak berlama-lama teman-teman sekalian, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama disini saya akan membuka lembar kerja Microsoft Word dengan cara menggunakan tombol Ctrl dan huruf N pada keyboard. Silahkan teman-teman buka sesuai dengan versinya teman-teman sekalian. Oke, baik disini sudah saya buka lembar baru. Pertama-tama kita akan mengatur posisi dan ukuran kertasnya terlebih dahulu. Kita masuk ke menu Back Layout. Kemudian kita ke sub-menu Size untuk kita atur ukuran kertasnya terlebih dahulu. Disini misalnya saya pilih yang A4. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian kita masuk ke menu Orientation dan kita pilih Landscape. Sehingga tampak kertasnya memanjang ke kiri dan ke kanan. Kita turunkan ukurannya sedikit agar tampilannya bisa lebih jelas ketika kita akan mendesainnya. Oke, kira-kira segini tampilannya. Kemudian kita masuk ke menu Insert. Kita masuk lagi ke sub-menu Shaves. Kemudian disini kita pilih yang Rounded Rectangle. Kemudian tekan dan tahan tombol mouse sebelah kiri. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Terserah teman-teman sekalian. Kira-kira segini ukurnya. Kemudian kita tajamkan sudutnya sedikit. Kita klik kotak warna kuning ini. Tekan dan tahan mouse sebelah kiri. Lalu kita dorong ke sebelah kiri. Kira-kira seperti ini. Lalu kita lepas. Kemudian kita mempertebal garis pinggirnya yang ini. Kita masuk ke dalam keadaan terseleksi seperti ini. Kita masuk ke menu Shape Outline. Kita ke Wake. Dan kita pilih yang 4, 1 per 2 ini. Maka garis pinggirnya akan menjadi tebal seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya. Kita masuk ke menu Shape Outline. Lalu disini kita pilih salah satu warna yang sesuai dengan selera kita. Disini saya pilih warna yang ini. Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman suka atau inginkan. Kemudian kita pilih lagi warna dasarnya. Kita masuk ke menu Shape Fill. Kemudian kita pilih yang warna ini. Disini saya pilih yang warna ini. Kemudian setelah kita tentukan warna dasarnya. Kita masuk lagi ke dalam keadaan terseleksi seperti ini. Menu Insertnya akan muncul seperti ini di pojok kiri atas. Kita langsung saja masuk dan kita pilih yang rectangle ini. Kotak persegi 4 ini. Lalu kita bawa dan letakkan di dalam kotak yang sudah kita desain. Kita tarik. Kira-kira seperti ini. Sebelah kirinya kita atur posisi sampai benar-benar pas sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Sudah selesai. Ini juga kita vertebal garis pinggirnya. Dalam keadaan terseleksi kita masuk lagi ke menu Shape Outline. Kita pilih Wake. Dan kita pilih yang 2 per 4. Atau 3pt ini. 3 poin ini. Kemudian. Garis pinggirnya. Juga kita ganti. Kita masuk ke menu Shape Outline. Lalu kita pilih garis pinggirnya. Sesuai dengan selera kita. Disini misalnya saya pilih yang ini. Kemudian warna dasarnya kita ganti. Kita masuk ke menu Shape Fill. Kita ke menu Gradient. Kita terus ke More Gradient. Kita klik. Maka akan tampil menu seperti ini. Untuk kita dapat mengedit warna sesuai dengan keinginan kita. Kita masuk ke menu Gradient Fill. Nah ini warna yang sudah saya pakai tadi. Kita langsung saja pakai yang ini teman-teman sekalian. Agar tidak memperpanjang durasi videonya. Kemudian. Kita gandakan kotak persegi 4 yang ada di dalam ini. Dengan cara menekan tombol Ctrl dan huruf D pada keyboard. Oke. Kotaknya sudah. Terkopi. Tergandakan. Kita perkecil ukurannya. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita hilangkan garis pinggirnya yang warna biru ini. Caranya kita dalam keadaan seleksi kita masuk ke menu Shape Outline. Kita klik yang No Outline. Kemudian kita atur ukurannya. Ukuran ukurannya kita buat menjadi yang tingginya kita kasih 2,68 cm. 2,68 cm. Sedangkan yang labarnya 12,7 cm. 12,37 cm. Kemudian kita enter. Kira-kira seperti ini. Oke. Sorry. Ini tadi kita belum atur posisinya. Ukurannya. Kita atur dulu ukurannya terlebih dahulu. Ukurannya adalah. Yang labarnya ini kita kasih 12,76 cm. Kemudian yang tingginya kita kasih 8,7 cm. 8,75 cm. Oke. Kira-kira seperti ini. Tinggal yang ini kita sesuaikan. Kita klik. Lalu mendorong ke dalam. Kita keluarkan dulu. Oke. Oke. Kira-kira seperti ini. Oke. Kemudian. Ini kita ganti. Dengan warna merah. Kita select. Klik. Kita masuk ke menu shape fill. Lalu kita pilih yang warna merah ini. Kemudian kita angkat yang warna merah ini. Dan kita letakkan di dalam sini. Kemudian. Kita masuk ke menu edit shape. Kita edit point. Maka kotak warna merah ini akan terseleksi kotak hitam di keempat sudut. Kita klik salah satu sudut. Kita pilih yang kiri bawah ini. Maka akan muncul kotak putih seperti ini. Maka kotak merah ini siap untuk di edit. Kemudian. Ini kita tarik keluar. Tekan dan tahan ke sebelah kiri. Lalu kita tarik sedikit ke luar. Seperti ini. Kemudian. Kita klik lagi yang kotak hitam di sudut kanan bawah ini. Kita klik lagi. Muncul kotak warna putih. Kita klik mau sebelah kiri. Tahan dan kita dorong ke dalam. Kira-kira seperti ini hasilnya. Kemudian. Kita gandakan lagi kotak warna merah ini. Dengan cara tekan tombol control dan huruf D pada keyboard. Oke. Sudah. Kemudian yang warna merah kedua ini. Hasil kopian ini. Kita ganti lagi warnanya dengan warna biru. Kita masuk ke menu shape fill. Lalu kita pilih yang warna biru tua ini. Kemudian. Kita angkat dan letakkan di atas warna merah ini. Setelah itu kita perkecil. Caranya seperti ini kita dorong ke dalam. Kira-kira seperti ini. Kemudian. Kotak yang warna merah kuning ini. Kita gandakan lagi. Control D. Seperti ini. Kemudian kita perkecil. Kita perkecil ukurannya sampai. Kira-kira ukurannya. Yang lebar ini. 3,87 cm. Dan tingginya. 0,57 cm. Kemudian kita enter. Oke. Maka akan seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya jadi warna biru. Kita masuk ke shape fill. Dan kita pilih yang warna biru. Kita hilangkan garis pinggirnya yang warna biru muda ini. Masuk ke menu shape outline. Dan pilih yang no outline. Setelah itu yang warna biru ini kita angkat dan letakkan di dalam sini. Oke. Setelah itu kita gandakan lagi. Control D. Kita angkat dan letakkan di sudut sebelah. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita gandakan lagi. Seperti ini. Oke. Saya perbesar tampilannya. Biar lebih jelas. Kemudian yang ini. Kita letakkan di sini dan kita perkecil. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita gandakan. Control D. Sebanyak yang kita inginkan. Kira-kira seperti ini. Ini kita angkat dan letakkan di dalam sini. Oke. Kemudian. Berikutnya kita angkat lagi dan letakkan di atas sini. Yang ini pendemikian. Kita angkat dan letakkan di sini. Kita atur posisinya. Jaraknya. Kita gandakan lagi. Control D. Seperti ini. Kita angkat. Letakkan di dalam. Kemudian kita angkat yang ini lagi. Dan letakkan di dalam sini. Oke. Kira-kira seperti ini. Kita turunkan lagi. Sekali lagi. Kira-kira seperti ini. Ini pun kita geser. Sampai benar-benar pas. Masih. Oke. Sudah seperti ini. Kita blok semuanya. Kita atur. Semuanya kita seleksi. Semuanya sudah terseleksi seperti ini. Kita masuk ke menu format. Kemudian. Kita masuk ke menu align. Lalu kita pilih yang align top. Sehingga semuanya akan rata di atas kepala. Ukurannya akan seperti ini. Kemudian. Kita. Blok lagi. Kita blok lagi. Kita blok lagi. Sampai selesai semuanya. Oke. Setelah itu. Kita ratakan semuanya seperti ini. Kita atur lagi. Kita. Tinggandakan yang merah kuning ini lagi. Kontrol D lagi. Seperti ini. Kita perkecil. Kita atur. Seperti ini. Kita perkecil lagi sedikit. Kemudian kita ganti garis pinggirnya ini yang warna biru. Kita ganti menjadi warna putih. Kita masuk ke shape outline. Dan kita pilih yang warna putih seperti ini. Kemudian kita letakkan misalnya foto di dalam sini. Dengan cara. Kita masuk ke menu shape fill. Pilih pictures. Kalau muncul seperti ini. Klik work offline. Kemudian akan muncul folder di mana kita akan. Kita meletakkan foto itu. Kita cari. Foto mana yang akan kita letakkan di dalam. Ready card ini. Kartu pelajar. Kita klik. Lalu kita insert. Maka fotonya akan tampil di dalam sini. Kita perkecil sedikit. Kira-kira seperti ini. Tampilannya. Kemudian. Di dalam sini kita letakkan teks yang sudah. Yang akan kita letakkan. Tetap tidak memperpanjang durasi daripada. Video ini teman-teman sekalian. Saya akan. Meng-copy. Tekst yang sudah saya desain. Di contoh yang sebelumnya. Oke. Saya langsung saja. Agar tidak memperpanjang durasi videonya. Di sini saya copy. Tekstnya ini. Saya copy. Ctrl C. Oke. Kemudian bawah dan letakkan di sini. Oke. Seperti ini. Angkat dan letakkan di dalam sini. Fisialnya seperti ini. Oke. Kemudian teks berikutnya. Ini kita copy. Klik. Lalu Ctrl C. Kita pindah dan masukkan ke sini. Letakkan di sini juga. Kita angkat. Letakkan di posisi ini. Kemudian. Tekst di atas. Di copy-nya. Ini pun demikian. Copy. Lalu kita masukkan di sini. Kita. Oh sorry. Di sini kita gantikan dulu. Ctrl D. Fisialnya seperti ini. Hapus. Textnya. Lalu kita masuk lagi. Nah ini sudah muncul. Biar saja kita copy langsung ini. Tadi tidak muncul. Jadi saya copy text-nya. Tapi text box-nya sudah muncul. Kita Ctrl C. Kita masuk kembali. Hapus yang ini. Lalu kita Ctrl V lagi. Kita angkat dan letakkan di dalam sini. Kira-kira seperti ini. Kemudian. Logo tutorial handayani-nya. Kita angkat. Ini contoh untuk kartu pelajar teman-teman. Bisa tes teman-teman desain. Blanko-nya seperti ini. Untuk keperluan kartu-kartu. Kartu nama atau. ID card lain-lain dan. Sebagainya. Teman-teman bisa atur text-nya. Dan logonya sesuai dengan yang akan teman-teman buat. Di sini misalnya saya buat pendidikan. Sehingga saya taruh logo. Tuturi Handayani. Silahkan teman-teman atur. Sesuai dengan keadaan. Di mana teman-teman buat ID card-nya. Atau kartu. Tanda pengenal. Atau kartu pelajar. Dan lain-lain sebagainya. Oke. Selesai. Kita telah berhasil. Mendesain. Kartu pelajar. Atau kayak ID card. Dan lain-lain sebagainya. Di atas lembar kerja. Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Teman-teman yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehingga saya juga tetap semangat. Untuk dapat memberikan tutorial-tutorial. Yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai disini dulu video kita kali ini. Dan kita akan jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.